Pesawat Rusia menembakkan rudal untuk menyerang pabrik pengolahan minyak dan depot bahan bakar di dekat pelabuhan strategis Laut Hitam, Odessa, pada Minggu 3 April 2022 lalu. Hal ini dikonfirmasi oleh jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mejen Igor Konashenkov. Diketahui suara bom jatuh di kota tersebut hingga asap hitam membungkung dari target dan api bergobar dari gedung-gedung. Dikutip dari Tribunews.com, pada Senin 4 April 2022, jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mejen Igor Konashenkov, mengatakan fasilitas Ukraina itu diserang oleh Rusia. Dia menjelaskan situs itu digunakan untuk menyediakan bahan bakar bagi pasukan Ukraina di dekat Mikolaiv. Konashenkov menuturkan serangan Rusia menghancurkan gudang amunisi di Kostiantinivka dan Kresise. Diketahui fotografer Italia Carlo Orlandi mengatakan serina militer membangunkan warga sekira pukul 05.45 waktu setempat. Tak berselang lama, suara bom jatuh di kota pelabuhan dari dua pesawat. Dikebarkan ledakan demi ledakan terus bersahutan atas penyerangan tersebut. Sementara di tempat lain di Ukraina, wali kota-ibu kota Kiv Vitaliklitsko telah menyatakan terkejutnya atas kejahatan perang yang kejam tersebut. Terlebih yang dilakukan oleh tentara Rusia di kota Buka, Barat Laut, Ibu Kota. Mengacu pada laporan warga sipil yang dieksekusi, Klitsko mengetekan bahwa apa yang terjadi di Buka dan pinggiran Kiv lainnya hanya dapat digambarkan sebagai genosida. Seorang kru AP pada minggu melihat mayat sedikitnya sembilan orang yang tampaknya telah dieksekusi. Setidaknya dua dari mereka memiliki tangan terikat di belakang punggung mereka. Mereka semua mengenakan pakaian sipil yang setidaknya tiga telanjang dari pinggang ke atas. Satu terlihat memiliki bekas tembakan di dada dari jarak dekat. Klitsko mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin bertanggung jawab atas kejahatan perang yang kejam ini. Dia mengatakan bahwa warga sipil telah ditembak dengan tangan terikat. Melansir dari Al Jazeera, Menteri Luar Negeri Yunani Nikos Dendias diperkirakan akan mendarat di Odessa. Dijelaskan olehnya ia akan memimpin misi bantuan kemanusiaan ke kota pelabuhan selatan Ukraina. Dendias juga berencana untuk membuat mekanisme terus-menerus untuk mendistribusikan bantuan dari Yunani. Selain itu, pihaknya akan membuka kembali konsulat Yunani di kota tersebut. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!